Intro Pria pelaku pencabulan sejenis terhadap 4 anak adalah residivis kasus pencurian yang pernah dipenjara. Hasil pemeriksaan medis diduga kuat tersangka pernah menjadi korban cabul. Tersangka berinisial IW 26 tahun adalah otak pelaku pencabulan yang telah dilakukan penahanan. Sementara 3 pelaku lainnya, masing-masing berinisial RI 16 tahun, RZ 14 tahun, dan F 14 tahun, warga Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Korban dalam aksi cabul para tersangka merupakan anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang berjumlah 4 orang. Masing-masing berinisial KEB 11 tahun, GYS 9 tahun, RZ 8 tahun, dan PB 8 tahun, warga Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Direktur-Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Pol Dariau, Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui jika tersangka adalah residivis yang pernah menjalani hukuman atas kasus pencurian. Tersangka IWI ini adalah residivis. Kemudian pernah dilakukan proses hukum dan dihukum di lembaga pemasyarakat. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan medis terhadap yang bersangkutan, juga hasilnya yang bersangkutan pernah menjadi korban. Hasil medis, tapi menurut peterangan yang bersangkutan, dia tidak pernah menjadi korban. Tapi hasil pemeriksaan medis terhadap korban terhadap IWI, bahwa alat bagian belakangnya, hasil pemeriksaan medis dinyatakan bahwa pernah dilakukan tindakan campur terhadap korban. Itu hasil medis. Tapi dari keterangan yang bersangkutan, menurutnya tidak pernah. Namun pada umumnya, perkara-perkara demikian adalah berawal dari menjadi korban dan akan melakukan perbuatan yang sama ketika dia pernah mengalami hal-hal yang berbeda. Polisi juga masih mendalami motif pelaku dalam melakukan perbuatan cabul terhadap para korban. Ahad Laila Isnin melaporkan.